Ratusan driver online go-car selasa siang berunjuk rasa di kantor perwakilan Gojek di Jalan Jabon, Kabupaten Mojokerto. Para pengemudi kecewa dan kesal dengan penurunan tarif go-car sejak dua minggu terakhir. Para pengemudi menuntut, tarif normal segera dikembalikan. Ratusan pengemudi taksi online dari perusahaan Gojek selasa siang berunjuk rasa di kantor manajemen Gojek di Jalan Raya Jabon, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto. Sambil membawa poster dan sepanduk, mereka memprotes kebijakan penurunan insentif bagi driver sejak mantan CEO Gojek, Nadiem Makarim, masuk dalam jajaran kabinet Presiden Jokowi. Sebagai bentuk protes mereka, para pengemudi menyerahkan karangan bunga dukacita kepada perwakilan Gojek di Mojokerto. Mereka merasa dirugikan karena 17 strip atau rute yang awalnya Rp260.000 diturunkan menjadi Rp65.000. Masa merasa kecewa karena tidak ditemui perwakilan kantor Gojek. Pengujuk rasa akhirnya menggelar sholat goib sambil memajang posel mereka untuk bekerja di depan kantor pengelola. Padahal untuk kebutuhan operasional bahan bakar saja, mereka membutuhkan sehari minimal Rp100.000. Belum lagi untuk keperluan konflik pengemudi dan kebutuhan lainnya. Karena tidak menemui titik temu, para pengemudi online melanjutkan aksi ke kantor DPRD Kabupaten Mojekerto untuk dilakukan mediasi lebih lanjut. Mereka mengancam akan menyegel kantor Gojek jika aspirasi mereka tidak dipenuhi. Agung Wibowo, Mojekerto